Kalau kita sudah jatuh kepada gibah, yang harus kita lakukan adalah segera taubat. Dan disebut taubat, kata Imam Nawawi, apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, al-nadm, menyesal. Yang kedua, al-iqla'ani dhambi, yaitu meninggalkan dosa saat bertaubat kepada Allah SWT. Yang ketiga, al-azmu, ala'alla ya'uda ilaiha, bertekad bulat untuk tidak kembali melakukannya. Nah, ini tiga syarat. Kalau dosa itu, antara dia dengan Allah SWT. Adapun kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka tiga syarat tadi dan ditambah satu syarat lagi. Al-istihlal, minta maaf. Sedangkan gibah itu berhubungan dengan makhluk atau dengan Allah, makhluk. Makanya jumur ulama mengatakan bahwa orang yang menggibah orang lain, diantara syarat taubatnya adalah wajib dia minta maaf.